Jadi kalau apa namanya Nah kayak gini Karena ini sudah settingan umbi bibit Yang dari kita Nanti kena air sedikit Dia nanti akan muncul tunas seperti ini Nah kayak gitu ya Ini nanti teman-teman yang pengen mencoba Jadi kalau yang di depan kita ini Hanya kita khususkan untuk Teman-teman yang Mau belajar satu image saja Karena ini umbinya terbatas Dolor, umbinya terbatas Kita mungkin tidak bisa kasih banyak Biar nanti sama rata ya Di gedang, sementing roto Teman-teman yang ada di Indonesia Nanti bisa sama-sama belajar Karena kasihan dari talas Jepang ini Sangat luar biasa dolor Di samping katanya bisa bikin awet muda Juga bisa untuk Obat sendi, obat tulang Bisa untuk bubur bayi Bisa juga untuk lulur, untuk kecantikan Pengganti kolagen abadi Untuk kapsul Gangguan sendi dan tulang Yang intinya Dia rendah kalori Tapi tinggi energi Energinya katanya Melebih kentang Itu saya punya Hasil jurnal penelitian dari Seminar PRIP Yang ada di bawah korok Itu uji ilmiahnya sudah banyak Baik, insya-sya Kalau ingin lebih jelas Terkait talas Jepang satu imu Jangan semua bisa kunjungi Atau lihat-lihat Di youtube saya ya Itu sudah banyak kita sampaikan Penjelasan Di youtube petani agromas Itu banyak kita sampaikan Terkait talas Jepang satu imu Oke Selamat sore dolor Demikian dari kita Petani agromas Selamat berbagi informasi Untuk petani yang ada negeri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh